Jadi rekor lagu yang bisa dengan cepatnya menghasilkan keuntungan jutaan, 20 juta dalam waktu seminggu, kemudian 50 juta dalam sebulan. Kemudian hasilnya disumbangkan kepada siapa? Dalam bentuk donation kepada orang-orang di Afrika. Humankind, tentang kemanusiaan, betul sekali. Nah sekarang, kita mencoba bertanya-tanya atau membuat pertanyaan. What does the title tell us about? The title. The second, what message does the author want to tell us? What word can help us to reach a conclusion? Coba, dari sini, kira-kira dari judulnya ini apa? Bercerita tentang apa? Tentang rekor musik yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar dari sebuah lagu yang bercerita tentang kemanusiaan, yang bercerita tentang pesan-pesan kemanusiaan. Kemudian, selanjutnya, what message does the author want to tell us? Kira-kira pesan dari sang pengarang atau penulis teks tersebut adalah berusaha membuat kita tahu bahwa apa? Bahwa Bahwa apa? Coba Bahwa Lagu Yang berisikan tentang pesan-pesan kemanusiaan tersebut Bisa menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk menyelamatkan hidup orang lain Bisa dijadikan Donation atau sumbangan Sekarang nomor tiga What word can help us to reach a conclusion? Kira-kira kata-kata apa? Nah, seperti kata-kata yang tadi disebutkan sebelumnya ya Song, recording, war, donation, humankind, moral message, seperti itu Nah, sekarang yang selanjutnya Use background knowledge Nah What do you know about recording music? Siapa yang tahu tentang Rekaman musik itu seperti apa sih sebenarnya? Kira-kira apa nih? Menurut yang kita tahu Rekaman musik itu berarti apa? Berarti Membuat apa? Membuat CD atau lagu ya Kemudian Lagu atau CD-nya dijual Kemudian profitnya tersebut Biasanya kan untuk Digunakan Atau diberikan kepada artisnya ya Copyrightnya Tapi ini digunakan untuk Donation Kemudian What is donation? Siapa yang tahu donation itu apa? Sumbangan Iya Biasanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan Misalkan korban perang Negara-negara yang sedang berkembang Atau membutuhkan Bantuan What do you know about war in Vietnam? Ayo Siapa yang pernah tahu? Kira-kira Bagaimana kah itu? Ini pernah ada di film kan? What do you know about war in Vietnam? Iya Frightened Atau menakutkan ya Benar sekali Nah Waktu itu Kira-kira Vietnam melawan siapa? Melawan United States of America Difilmkan melalui film Rambo Tapi kalau di Rambo Itu bohong ya Kan kalau di film Rambo Yang menang Rambo Tapi kan kalau Menurut catatan sejarah Yang memenangkan perang adalah Vietnam Tapi mereka mengalami Tidak mengalami Keterlambatan untuk Membangun Negaranya kembali Karena Meskipun Amerika Tentara Amerika Kalah Dan pergi ke pangkalan Dan pulang ke pangkalan Negaranya masing-masing Mereka sempat Meracuni sumber air Dan makanan Yang Terdapat di Negara tersebut Sehingga Selama tujuh turunan Mereka tidak memiliki Penduduk Atau tunas bangsa Karena Dalam racun tersebut Penduduk Tidak bisa Melahirkan Bayi yang sempurna Selalu Cacat Jadi selama tujuh generasi Mereka tidak memiliki Pemuda Oleh karena itu Mereka mengalami Keterlambatan dalam Pembangunan Negara dan daerahnya Seperti itu Itu berarti kan Sedih kan Kemudian Akhirnya ada beberapa yang Membuat lagu Tentang itu Dan menuliskan beberapa buku Dan nomor empat Kira-kira nih Kenapa USA membantu Afrika Kira-kira kenapa Karena Afrika dikenal Sebagai negara yang apa Coba Menurut pengetahuan umum Atau common ground Atau background knowledge Karena Afrika termasuk Salah satu negara yang apa Di dunia Bukan anti-war Tapi mereka selalu dijajah Nah biasanya Kalau negara yang selalu dijajah Oleh negara lain Dia keadaan Negerinya seperti apa Miskin Seperti itu Banyak yang kelaparan Banyak yang Mati kelaparan Karena daerahnya kering Kemudian mereka Selalu Dijajah Seperti itu Ya USA Atau United States of America Atau Amerika Dikenal sebagai negara yang adik kuasa Nah Mengenai Materi kita kali ini Kira-kira Ada yang kurang mengerti Iya mbak Afrika yang ditanya Nah sekarang Mungkin USA Kedengerannya Afrika jadi Amerika Kayak gitu kali Keselip Nah sekarang Kalau sudah Kita buka Halaman 4.15 Page 4.15 And do the exercise Kenapa mbak Vivi Mau kemana Emang besok Sampai gak Konsen Halah Malam minggu kan Kita emang Tiap kali ngajar Terus belajar juga Jadi gak ngaruh Malam minggunya Selalu Kelabu Lo mau jalan-jalan ya mbak Oh suaranya Wah mbak Vivi Jadi terkenal Bikin baso Sama empe-empe Oke sekarang Udah dibuka belum Halaman 4.15 Sudah ya Nah kita Lakukan Aktivitinya Here is an article Of how to deal With pets Sebentar Ini dari kemarin Tulisannya How to deal With pets Tapi Kan disini Tidak Bukan tentang itu Kayaknya Gak pernah diganti Ini Apa Kata perintahnya Bener gak Ada yang merhatiin gak Tuh How to deal With pets Katanya Tapi Begitu Lihat di latihannya Tentang apa Coba Tentang research Atau penelitian Nyambung gak Ini harus direvisi Oke nanti disampaikan Oke sekarang Latihan satu ya The following text Contain Five mistakes Can you find What they are And what words Should appear Instead Jadi Temukan Lima kata Yang menurut Anda Salah Dan Carilah Kata Yang seharusnya Tepat Untuk digantikan Disana Coba Research Involves An electric Blending Of An enormous Range Of skills And activities Soal hujan Yang mana Yang mana Lanjutin ya To be a good social researcher To study To study Stay on time And on schedule Speak and write persuasively And on and on Nah kira-kira kalau disini yang mana nih Penelitian Penelitian Meliputi Skill yang Meliputi berbagai macam skill Dan aktivitas Kemudian untuk menjadi Seorang social research Anda harus bisa bekerja Dengan baik Dengan berbagai Jenis orang Kemudian Mengetahui Secara spesifik Metodologi Metodologi Dan Bagaimana Cara menjalankan research Kemudian Apalagi Mengetahui buku Yang Anda pelajarin Kemudian Bisa Meyakinkan Seseorang Untuk Mengerti Atau Mempercayai Apa yang Kita pelajari Kemudian Bisa Mengatur Waktu Dan schedule Berbicara Dan menulis Secara persuasif Secara Terus menerus Kira-kira Apa yang Janggal nih Kita coba Mengetahui Buku Yang Anda Pelajari Seharusnya Apa Bukan Buku Tapi Masalah Atau Sab Seseorang